Kadang orang mencari melalui Google Maps. Nah, sekarang bagaimana seorang produsen, kita sebagai entrepreneur, bisa dibilang gitu, atau small business ya. Kita bilang small business, karena ini bisnis kecil kan, bisnis rumahan, bagaimana kita create ini, create Google My Business supaya bisnis kita itu muncul atau minima ada titiknya ya, gitu sahabat ya. Pasti pernah lihat ya, ada di map, ada rumah sakit mana, terus toko apa, gitu ya. Nah, kadang-kadang juga kalau bisnis kita sudah bagus, sekarang ini didaftarkan Mas Pandi sama Google gitu ya. Tujuhnya supaya user experience-nya ada gitu. Jadi orang ketika di jalan mana, ada apa aja di sana gitu. Ketika kita belum terkenal, atau baru mulai, pasti kita harus setting Google My Business atau dalam bahasa Indonesia Google Business School. Nah, sahabat pagi ini materinya ini menyambung minggu kemarin, cara mendaftarkan usaha Anda di Google Business School, atau dalam bahasa Inggris Google My Business, bagian kedua. Nah, nanti saya mau kasih penjelasan ya Mas Pandi. Penjelasan, arti yang sudah saya create ya, nanti bagaimana caranya dengan bahasa Indonesia, misalnya ada bisnis produk gitu, terus satu lagi dengan bahasa Inggris produk juga, dan ketiga ada jasa ya. Jasa bahasa Indonesia, settingannya, dan bagaimana verifikasinya melalui SMS. Keren ya SMS ini. Saya ada videonya, cuman belum saya upload sih. Sebenarnya sudah saya buat bulan Juli 2019. Saya baru sadar ada video itu ya. Saya buat lama sekali. Dan sedangkan yang bahasa Indonesia tadi, dengan produknya itu saya buat di masa, bukan masa ya, di keadaan pandemi COVID-19 ini ya. Jadi agak berbeda ya. Jadi fitur-fiturnya agak, kalau biasanya kan, kalau Google kan ada algoritma yang selalu berubah ya. Ada kira-kira 200 algoritma yang berubah terus. Kira-kira banyak ya. Jadi yang tahu algoritma itu hanya Google dan Tuhan. Jadi apa-apa. Makanya ya tadi Mas Pandi bilang kan, harus nggak segampang itu. Iya, benar. Tapi kadang-kadang gini, sahabat. Kadang-kadang kita setting hari ini, biasanya bisa muncul loh. Artinya apa? Dalam pandai kutip, suka-sukanya Google. Nampakannya kalau mau setting, kalau mau setting kita gunakan HP sendiri. Nomornya kalau bisa nomor baru. Ini agak ribet ya Mas Pandi. Ya nggak selalu ya. Waktu itu saya menggunakan HP sendiri, HP baru, nomor baru, dan bahasa Indonesia langsung Mas Pandi. Dia approve ya. Menggunakan SMS. Nah ketika saya setting pakai nomor yang lama, kan satu nomor bisa beberapa akun Google ya, ya sahabat ya. Saya pakai nomor yang lama, saya menggunakan laptop. Itu nggak bisa ya. SMS laptop kan. Pastinya pakai kartu post. Kartu post pun itu agak ribet ya, sahabat. Agak ribet artinya gini. Butuh waktu yang katanya bisa 4 hari, ternyata lebih dari 2 minggu. Akhirnya saya email ke Google. Permasalahan ini dimana? Ternyata kata Google, mohon maaf pada saat ini lagi COVID-19 pandemik, artinya ada beberapa karyawan Google itu yang bekerja di rumah. Jadi tujuan Google katanya untuk melindungi karyawannya. Jadi ini bukan di luar negeri aja ya. Luar biasa nih. Kalau Google bicara soal apa itu kepedulian terhadap karyawan, itu karyawan ibarat aset bagi mereka begitu ya. Ya, kabarnya juga mereka work from home itu sampai September 2021. Bahkan Microsoft ya, sahabat Mas Panji. Microsoft itu mengizinkan karyawan untuk bekerja di rumah seumur hidup. Oh my God, it was amazing. Ya karena begini, jadi kelihatan ya Mas Panji, dalam keadaan COVID-19 pandemik ini, beberapa karyawan bahkan yang di Indonesia ya, di Indonesia itu ada kerjaannya seminggu kerja, terus mengunggah, padang selangkling gitu ya. Tujuannya itu, melindungi karyawannya. Bukan karena permasalahan, supaya karyawannya terprotek dari COVID-19 gitu ya. Betul. Dan yang paling penting Pak Idam, bahwa gajinya itu penuh gitu ya. Jadi nggak dipotong. Nah itu yang paling penting ya. Jadi people itu penting ya. People penting. Jadi jangan perusahaan itu, ya perusahaan besar pastinya karena people yang bagus dong. jangan-jangan di radio juga ada yang di rumah kan. Bukan tanah kutip ya. Mungkin selangkling. Oh radio nggak ya. Karena kan informasi publik ya Mas Panji ya. Beberapa waktu lalu pernah juga di Susi itu broadcast from home gitu. Siaran dari rumah. Habis sekarang udah normal ya. Udah normal semua. Karena kan informasi publik, seperti rumah sakit, kan nggak mungkin gantus apa lagi. Kepolisian ya. walaupun ada.